denger ya para haters sekalipun kalian itu yang suka membuliku menghinaku, menghujatku bahkan menyebarkan berita-berita segala macam yang kalian suka dengan hujatan kalian itu apapun yang kalian katakan padaku aku tidak akan pernah diam dan selalu saja menyuarakan yang terbaik dan selalu membenarkan apa yang menurut aku benar atas yang dikerjakan oleh seorang presiden Pak Jokowi Widodo buat para mereka-mereka ini yang membenci pemerintahan sekarang ini mereka itu mungkin adalah akun-akun bodong akun-akun yang dibayar untuk sengaja menyerang aku karena kalau dari akunya sih gak ada foto-fotonya akunya bodong semua jadi sekalipun aku dituduhkan apa aja mau kalian bilang aku seorang apa kek ya, pretty woman kek ya, meninggalkan Indonesia kek jadi warga negara jerman kek gak boleh masuk Indonesia kek mau tekawi kek bahkan sekalipun aku sebagai pelacur jalang tidak penting buatku ya, tidak penting kenapa aku mesti getar dan takut Pak Jokowi aja habis-habisan difikna dan dibully ya kan segala jenis rupa masa gue cuma pendukung Pak Jokowi aja getar ya, enggak banget lah secara gitu ya seorang Sintiakola ya si ratu jreng-jreng wanita seribu wajah ini gak akan pernah getar tidak akan pernah getar semakin kalian berteriak aku akan semakin berteriak semakin kalian bersuara aku akan menyuarakan suaraku di mataku apa yang dilakukan Pak Jokowi amat-amat lah yang terbaik selama aku mengenal dan melihat integritas dari presiden-presiden sebelumnya Pak Jokowi memberikan gebrakan-gebrakan tentang proports ya, minyak tembaga emas segala macam bisa dikuasain 51% sebelumnya apa? cuma 5% Pak Jokowi bisa menguasain proports dalam jangka 3,5 tahun sudah bisa memiliki kita sudah menggali aset yang lebih banyak daripada penjajah proports apa yang mereka bisa lakukan? apa? apa? ayo mana yang bersuara? lupa lapindu pulau latuna iya santuri apa lagi? ambalan aduh maaf ya Pak Jokowi is the best pembangunan merata di sana sini pemerataan harga BPN dari Sabang sampai Maruki dari daratan lautan hutan-hutan bahkan pergunungan semua terjampai semua terjangkau ya biar katanya tinggal di perdalaman hutan Kalimantan ya yang masuk melewatin kali-kali sungai-sungai dikaliku segala macam tetap mereka mendapatkan hasil yang sama dengan yang di kota mendapatkan harga BPN dengan harga yang sama listrik di mana-mana meluas bahkan tiang teorisinya seperti baling-baling helikopter yang ada di yang ada di Jerman ini dulu aku tak pernah melihat itu baling-baling pembangkit tenaga listrik yang ada di sini seperti di Indonesia tidak ada cuma ada cuma di Eropa sekarang ada Indonesia gak perlu kutunjukin buka mata kalian para hater yang gak suka dengan aku jadi maaf ya Pak Jokowi yang terbaik selamat menjalankan ibadah puasa buat seluarga Indonesia dan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Jokowi pemimpin yang soleh yang taat beragama mentalnya sangat kuat sekali aku gak tau Pak Jokowi itu hatinya terbuat dari apa ya Pak Bapak begitu kuatnya dan sabar sekalipun Bapak diserang dari sana kanan kiri bahkan Bapak dicecar dengan segala fikiran Bapak Bapak tetap bertahan tetap bekerja untuk rakyat Bapak membuktikan Bapak seorang presiden yang bertanggung jawab tidak hanya lelah dan letih dengan hujatan kebencian dari kaum yang membenci Bapak mungkin mereka tidak dapat bagian atau mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah sekarang sangat ketat dan sangat ketat dan satu lagi para haterku kalian tidak bisa menangkis ya panahan-panahan argumenku kalian tidak bisa menundukkan argumen-argumenku katanya saja beragama tapi dari kalimat hujatan bulian kalian itu terhadap aku terhadap Pak Jokowi terhadap pemerintahan menundukkan membuktikan dan menunjukkan bahwa kalian itu bukan orang yang beragama omongannya kotor jorok ngeres seperti lahirnya di lembah di lembah-lembah atau jaman-jaman susah orang-orang seperti kalian diajak berargumen bisa cuma nyerang fisik gue tapi walaupun aku dihujan dicelah dibully dengan segala macam dopa aku tetap berdiri tegak tegas mengatakan yang benar ya makasih